Assalamualaikum Wr Wb Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul termantul mantul Di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan ngasih informasi Mengenai pembaruan Senin Tanggal 9 Oktober 2023 Apa saja yang bakal ekonomi hadirkan Pada hari Senin mendatang Langsung kita akan bahas lengkapnya Yang pertama kita akan bahas Mengenai special login bonus Oke karena ada event kampanye Dari AFC Champions League Dan ingat guys nanti di hari Senin Alias login kelimanya Kita akan mendapatkan coin 50 Secara gratis Jadi untuk kalian jangan lupa untuk login hari ini Supaya nanti pada saat hari Senin Kalian bisa masuk ke login kelima Kalau misalkan kalian tidak login dari hari ini Maka di hari Senin kalian Cuma sampai yang keempat atau yang ketiga Jadi kalian wajib login tiap hari Supaya di hari Seninnya kalian bisa Lebih cepat mendapatkan coin 50 nya Oke dan ini terlaksana 2 periode Dan nanti kita bisa dapat lagi 50 coin Secara gratisnya di minggu depan ya Dari periode 12 Oktober Hingga 19 Oktober ya Sama di login kelima juga Kemudian juga paket Epic baru Yang bakal ekonomi rilis adalah Epic National Team Midfielders ya Oke ada siapa aja? Ada Zico Ada Guardiola dan juga Netbed ya Oke dan untuk paketnya selain ada paket Epicnya Ada juga National Midfielders juga ya Bakal di satu paket kan Disini ada si Verratti Ada Verratti Kemudian juga ada Ruben Neves Ada Rabiot Ada Brozovic Zielinski Ada juga Lindstrom Dan juga Jordan Henderson Ya pokoknya pemain-pemain tengah semuanya Oke kita akan mulai membahas Mengenai max rating dari Pemain-pemain yang bakal hadir Di hari Senin mendatang ya Oke disini yang pertama Ada Bakasetas ya Dengan rating awal 80 Maxnya nyampe 91 Boostingan nyampe 94 Di posisi AMF Kemudian yang kedua ada Jordan Henderson Dengan rating awal 80 Maxnya nyampe 93 Boostingan nyampe 96 Oke yang ketiga Ada Lindstrom Dari rating awal 81 Maxnya nyampe 93 Potensial nyampe 96 ya Oke terus juga ada Zielinski Rating awal 82 Maxnya nyampe 94 Dan potensial boostingan nyampe 97 Kemudian juga ada Brozovic Oke rating awal 82 Maxnya nyampe 95 Dan boostingan nyampe 98 Anjas Posisi DMF dia cukup gacol juga DMF kuat ya Terus juga ada Rabiot Dengan rating awal 82 Maxnya nyampe 95 Boostingan nyampe 98 juga ya Box to box Kemudian juga ada Ruben Neves Dengan rating awal 83 Kemudian maxnya nyampe 95 Potensial nyampe 98 Kalau gue liat statistik dari Ruben Neves Mau yang event atau yang standar Itu stabil dari setiap item statistik ya Alias nyala semuanya ya 70-an ke atas lah Oke apalagi yang event sekarang nih Kayaknya bakal gacol statistiknya ya Kemudian juga ada Marco Verratti Rating awal 83 Maxnya nyampe 96 Dan boostingan nyampe 99 Anjas Kelas ini orkestrator terbaik ya Dari segi umpan-umpan Dia masterpiece-nya ya Kemudian juga Nah kita akan mulai membahas Prediksi max rating untuk epicnya ya Pertama ada Pep Guardiola Dengan rating awal 83 Maxnya nyampe 97 Boostingan nyampe 100 Sama gamenya seperti si Verratti Yaitu orkestrator ya Orkestrator itu adalah pemain yang Seimbang antara bertahan Nyerang dan juga ngasih umpan-umpan manja Ke striker-striker favorit kalian ya Oke kemudian juga ada Pavel Nedved Oke dengan rating awal 85 Maxnya nyampe 98 Kemudian untuk boostingan nyampe 101 Di posisi LMF Walaupun posisinya LMF Tapi dia gaya bermainnya itu adalah box to box ya Oke jadi LMF yang rajin Bantu serangan Ataupun bahkan bertahan sekalipun ya Kemudian juga ada Zico Nah ini Legend Brazil ya Siapa yang memfavoritkan si Zico Walaupun gue kurang terlalu tahu dia ya siapa Kemudian rating awal 86 Maxnya nyampe 99 Kemudian untuk boostingan nyampe 102 Di posisi AMF Oke kita lihat Kalau misalkan gaya mainnya Biasanya number 10 klasik ya Tapi kalau sekarang Yang sekarang juga tetap sama sih Number 10 klasik ya Dan gue kurang suka juga sama gaya main itu Jadi ya mungkin gue saranin Kalau misalkan kalian ngincar ya Antara dapetin Nedved Atau dapetin Guardiola ya Oke Kemudian juga Nah langsung kita akan bahas Mengenai ajang tour dan juga event Yang bakal hadir di hari Senin mendatang ya Untuk ajang tour Worldwide Club Dan juga acara tantangan Unlimited Itu bakal berpindah tema Ke nasional sepertinya ya Karena dari epic dan juga Pemain-pemain event yang ada Di satu paket epic pun ya Berasal dari nasional Kemungkinan besar untuk eventnya pun Bakal berpindah ke nasional ya Jadi saya siapin squad kalian Untuk menghadapi event-event nasional Di ajang tour dan juga acara tantangannya ya Oke sama lah untuk rewardnya ya Nggak ada yang berubah 50 koin 60 ribu GP Dan juga Skill keahlian Kali 4 ya Dari acara tantangan Kali 3 Kemudian Dari ajang tour Ini kali 1 Total ada 4 ya Oke Sekarang gue akan bahas Mengenai rekomendasi Dalam pembelian paket premium terbaik Supaya kalian nggak salah milih Nggak salah beli ya Sayang banget Kalau misalkan kalian yang memang Player gratisan Udah nabung koin banyak Ampe 1500 gitu kan Pas beli Kalian malah salah beli paket Yang nggak worth it Aketit-ketit ya Oke So disini gue akan langsung bahas aja Ada 2 Pandangan Jadi ada pandangan pertama Asoy Ada juga pandangan yang kedua gitu kan Maksudnya gimana bang Oke disini ada kategori pelatihnya Yang gue lihat Dan juga yang kedua Ada kategori pemainnya Yang bisa kalian lihat juga Supaya bisa menentukan Mana yang terbaik gitu kan Oke Yang pertama kita akan bahas dulu Mengenai Dari segi Keperatihannya ya Oke Disini karena ada batu Giyoknya Atau obat kuatnya gitu kan Ini yang bisa mempengaruhi Squad kalian Yang kalian ambil ketika Match Mau online Maupun offline ya Oke Terlepas dari pemain-pemain premium Yang ada disini ya Oke Kalaupun misalkan kalian Beli langsung si pelatihnya ini ya Berpengaruh juga Ke pemain-pemain Di luar paket premiumnya Asalkan ya dibawa Ke squad kesebelasan Si pelatih ini ya Seperti itu Dan untuk si Shafi ini Bakal meningkatkan Statistik kontrol bolanya Jadi Setiap pemain yang kalian bawa Yang kalian ambil Ke squad Shafi ini Maka akan meningkatkan Statistik kontrol bolanya ya Kontrol bola Dari segi manfaat Gak arjen-arjen banget lah ya Oke Kemudian Kalau misalkan Si Ten Hag Disini bakal meningkatkan Statistik kecepatan Nah Kecepatan Dari semua posisi Itu diperlukan guys ya Oke Mau dari penyerang Mau dari pemain tengah Atau bahkan Back sekalipun Apalagi menurut robosan Kecepatan Itu sangat Amat diperlukan Ya So disini Wah Oke lah Bisa dibilang worth it lah ya Untuk pembelian Ke si Ten Hag Di luar Pembelian pemain-pemain Yang ada disini ya Ada si Varan Raspo Dan sebagainya ya Kita lihatnya Dari segi pelatihnya dulu Kemudian Kalau kita lihat Ke si Arteta Itu bakal meningkatkan Statistik Umpan rendahnya Lagi-lagi Sama Statusnya Kayak kontrol bola disini Untuk umpan rendah Gak arjen-arjen amat lah ya Untuk squad juga Yang paling Krusial sih Di semua posisi Bisa dimanfaatkan Ya kecepatan guys ya So untuk kali ini Gue lebih sarankan Kalian untuk membeli Si Eric Ten Hag Aja ya Oke Terlepas dari squad M.U Yang amburadul Dan Dan max ratingnya Yang kecil-kecil juga Semuanya ya Oke Tapi kalau kita lihat Ke pemainnya Ya Yang bisa Mendapatkan Max rating Paling tinggi Atau banyak Yang memiliki Max rating tertinggi Gitu kan Ini misalnya Kalau kalian Pemuja ratingnya Kalian beli aja Paket Arsenal Karena disini ada Tiga orang pemain Yang bisa Nyampe max rating 99 Karena langka banget Termasuk si Saka Dan juga Saliba Walaupun ada Kartu-kartu Yang lainnya juga Tapi Yang nyampe 99 Itu langka banget Untuk si Saka Sama si Saliba Ini ya Maka worth it banget sih Kalau kalian beli Ditambah ada Martinelli Yang nyampe 98 Ada Rice Dan juga Gabjes Yang bisa nyampe 98 juga Didukung juga Dengan back cepat Perusak Yaitu si Magalhash Nyampe 97 Ada juga Back sayap Yang bisa kalian Pakai juga Jadi back tengah Jadi kalau misalkan Lagi ada Mentum cendera Back-back Utama kalian Si Tomiasu Dan juga Ben White Bisa menjadi pelapisnya Ya seperti itu Kalau dilihat dari MU ini sih Udah lah ya Nggak usah kalian Lirik Dari segi Max ratingnya pun Udah ancur-ancuran Udah kalah Sama Max rating Arsenal Kemudian Kalau misalkan Kita lihat dari Barcelona Ini sebenarnya stabil Ya di 98 Dari mulai Pedri Sampai Gundogan Nyampe 98 Semuanya Tapi Kalau kalian Perhatikan lagi Pedri kan Udah ada yang Versi Thanos Bahkan nyampe 99 Lebih tinggi Ada juga Si Felix Felix yang seri Player transfer Kalau kalian Pada punya Itu lebih bagus Daripada paket yang ini Kemudian juga Dari Deyong Ada juga Yang dari Versi Premium Belanda Atau bahkan Ada PWTW Yang bisa Posisinya Jadi back Itu lebih Gacor juga Konde Ada juga Kok yang Nyampe 99 Terus juga Untuk Gundogan Ada juga Kok yang Nyampe 99 Jadi Walaupun Stabil 98 Tapi Masih ada Versi-versi Terbaik Daripada Yang Premium Ini Jadi Gue Nggak Saranin Untuk Beli Juga Kalau Misalkan Kalian Ah Bang Gue Kurang Tertarik Ya Udah Tunggu Nanti Paket Bayer Inter Dan Milan Yang Bakal Hadir Tapi Kalau Kalian Lihat Dari Segi Pemain Arsenal Kalau Dari Segi Pelatih Kalian Belinya Si Tenhag Seperti Itu Oke Guys Itu Saja Untuk Video Kalian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Sampai Jumpa Di Next Video Assalamualaikum Warah Wb Assalamualaikum